Nah kalian lihat disini semuanya sudah menjadi centang hijau seperti ini ya Kemudian kita masuk ke bagian tag untuk melihat hasil ranking yang tadi sudah didapatkan dari tag yang kita isi teman-teman Oke kalian lihat disini teman-teman ya hasil ranking dari tag yang tadi saya isi Nah semuanya mendapat ranking bagus seperti ini teman-teman Nah oke halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel versi 75 Jadi di video kali ini ya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi 2Body untuk melakukan SEO pada video youtube kita teman-teman Jadi apa itu SEO ya bagi kalian yang belum tahu Nah SEO itu adalah Seat Engine Optimization teman-teman ya Jadi dengan melakukan itu video kita akan mudah ditemukan saat dilakukan pencarian di youtube teman-teman ya Dengan demikian maka otomatis video kita akan jadi banyak dinonton orang karena mudah dicari dan ditemukan di youtube Jadi kira-kira support itu penjelasan singkatnya ya Nah untuk aplikasi 2Body sendiri disini saya akan menjelaskan tentang 2 buah SEO yang akan kita lakukan pada aplikasi ini ya teman-teman Nah kalian lihat disini yang pertama yaitu di bagian tampilan depannya ini Nah disini hal pertama yang kita akan pelajari yaitu bagaimana cara untuk mengaktifkan tanda centang pada semua bagian-bagian yang kuningnya ini ya teman-teman Yang ada tanda serunya ini Dan kemudian yang kedua yaitu di bagian sini teman-teman di bagian bawah yaitu tagnya Disini video ini sama sekali belum ada tag ya teman-teman Jadi saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan pengisian tag agar mendapat ranking seperti yang tadi kalian sudah lihat di awal video ini teman-teman Oke langsung aja kita menuju ke penjelasannya Nah untuk yang pertama ini teman-teman ya Upload High Crash Tombnail Ini maksudnya kita diminta untuk mengupload thumbnail yang resolusinya tinggi ya teman-teman Jadi thumbnail yang resolusinya tinggi itu seperti apa Nah kita bisa lihat disini Oke jadi seperti ini contohnya Kita lihat di bagian info dari gambar ini ya Kalian lihat ya Ini adalah thumbnail yang tadi saya sudah upload untuk video tersebut Di sini resolusinya 1920x1080px atau Full HD teman-teman ya Jadi untuk membuat Bagian sewa yang pertama di bagian thumbnail ini menjadi tanda centang Kalian wajib untuk mengupload thumbnail yang resolusinya minimal Full HD seperti ini teman-teman ya Nah jika di bawah itu maka disini akan berubah menjadi tanda seru seperti di bagian bawahnya ini yang warna kuning ini teman-teman Kemudian nah yang bagian kedua ini Attack to your title Nah ini kita diminta untuk menambahkan atau memasukkan tag ke judul video kita ya Nah karena disini tagnya belum kita isi ya maka masih muncul tanda seru berwarna kuning seperti ini teman-teman Kemudian yang ketiga di bagian attack to your description Nah disini kita diminta untuk memasukkan tag yang sudah kita buat juga ke dalam deskripsi pada video tersebut teman-teman Dan kemudian yang keempat ini ya titel like ya Ini maksudnya panjang dari judul video kita ya Jadi disini jika judul video kita terlalu pendek atau terlalu panjang Maka akan menjadi tanda seru berwarna kuning ya teman-teman Karena disini judul video yang saya buat sudah sesuai Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek Maka otomatis berubah menjadi tanda centang seperti ini Oke langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan beralih ke youtube studio teman-teman Untuk melakukan penyetingan selanjutnya Oke sekarang kita sudah masuk ke youtube studio Langsung aja kita akan melakukan penyetingan pada videonya Kita klik di tanda pensilnya ini Nah untuk deskripsinya disini teman-teman ya Cara yang biasa saya lakukan yaitu seperti ini Saya hanya mengkopi kembali judulnya Lalu kita pastikan di bagian deskripsinya seperti ini teman-teman Kemudian untuk tagnya Kita juga akan memasukkan kembali Judul video yang tadi sudah kita copy Menjadi tag pertama pada video ini ya teman-teman Seperti ini Oke jadi perubahan ini akan kita simpan dulu Dan akan kita lihat kembali di aplikasi TubeBuddy nya Apakah sudah berubah jadi tanda centang berwarna hijau ya Nah ini belum kita refresh teman-teman Kita refresh dulu Nah kalian lihat perubahannya yang terjadi disini Tinggal yang bagian ad text to your description yang masih berwarna kuning ya Ini karena kita belum memasukkan banyak tag Tapi kita lihat tag yang tadi sudah kita masukkan Yaitu judul videonya Kita periksa disini apakah mendapat ranking ya Oke kalian lihat disini teman-teman ya Judul video yang tadi sudah kita pastikan menjadi tag Langsung mendapat ranking nomor 1 di pencarian Youtube Jadi seperti itulah cara kerjanya teman-teman Lalu untuk tag-tag tambahan yang akan kita isi Kita perlu mencarinya dari mana Nah begini cara untuk melakukan riset atau pencarian tag tambahan Untuk video kita agar langsung mendapat ranking dari Youtube teman-teman Kalian perhatikan disini ya Oke kita akan kembali dulu ke aplikasi Youtube Studio nya teman-teman Nah jadi disini yang kalian perlu perhatikan untuk mencari tag Agar langsung mendapat ranking dari Youtube Yaitu pada bagian judul video yang sudah kalian buat ya teman-teman Contohnya disini Judul video ini ya Nah gogel kalat teki-teki viral motivasi bocak koslet dalam kurung parodi kocak Jadi untuk pencarian dan pengisian tag nya Kalian perlu menyamakan dengan judul yang sudah kalian buat pada video kalian ya teman-teman Nah oke langsung aja kita akan melakukan pengisian tag pada videonya teman-teman Oke untuk tag yang pertama Misalnya Parodi teki-teki bocak koslet Kemudian untuk selanjutnya misalnya gogel kalat teki-teki bocak koslet teman-teman Dan untuk selanjutnya Kalian perhatikan saja pengisian tag yang saya lakukan Semuanya adalah tag yang berhubungan dengan judul video yang tadi sudah kita buat ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan judul video tadi teman-teman ya Oke akan langsung kita simpan aja dan kita lihat hasil rankingnya pada aplikasi 2buddy teman-teman Oke kita kembali masuk ke videonya Nah kalian lihat disini Semuanya sudah menjadi centang hijau seperti ini ya Kemudian kita masuk ke bagian tag untuk melihat hasil ranking yang tadi sudah didapatkan dari tag yang kita isi teman-teman Oke kalian lihat disini teman-teman ya Nah semuanya mendapat ranking bagus seperti ini teman-teman Oke jadi seperti itulah teman-teman ya Cara untuk melakukan SEO dengan aplikasi 2buddy ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton